Tahun ini semester pertama juga belum sampe, tapi Samsung udah ngerilis banyak banget hape. Flagship ada, entry ada, midrange ada, di satu sisi ini ngasih banyak opsi, di sisi lain ini juga bisa bikin bingung milihnya. Tapi kenapa Samsung rilis hape baru sebanyak ini? Galaxy A series aja ada 5 tipe baru, eh udah ada lagi Galaxy M series. Jujur gue yang termasuk telat nih nyobain Galaxy M series karena baru sempet megang pas habis lebaran kemarin. Nah pertanyaannya, kenapa sih harus ada Galaxy M series termasuk si Galaxy M33 5G ini? Nah apa iya hape ini memang diperlukan di pasaran? Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi. Beberapa hari ini gue berpikir keras apa pentingnya sih Samsung ngerilis M33 5G. Dan akhirnya gue dapetin juga insight untuk nemuin alasannya pas momen lebaran kemarin. Nah buat mereka yang nyari hape Samsung terbaru under 5 juta, sampe saat ini buat gue A33 5G masih jadi paling menarik sih. Harganya 4-5 jutaan. Nah pas lebaran gue ngobrol bareng saudara-saudara gue, ada beberapa yang nanya, minta rekomendasi soal hape, katanya budget segitu 4-5 jutaan itu masih ketinggian. Nah gue jadi mikir juga ya, emang make sense sih range daya beli hape di Indonesia, paling rame emang kisaran 2-3 jutaan, ya mungkin kalau dipaksa dikit masih bisa lah nge-rempet-nge-rempet hampir 4 juta. Nah disinilah gue menemukan alasan kenapa harus ada M33 5G. Karena untuk yang nyari hape Samsung terbaru, misal A33, tapi dana atau duit THR-nya kurang, pasti akan nyari alternatifnya. Dan M33 5G ini adalah alternatif yang menarik. Kalau A33 5G itu cocok banget buat anak-anak muda, milenial yang doyan eksis. Nah M33 5G ini buat anak sekolah under 17 tahun atau 40 tahun ke atas itu juga masuk. Karena gaya desain M33 memang lebih cocok buat mereka. Ini pun terjadi sama gue ketika gue berencana ngebeliin bokap gue hape baru. Awalnya gue niat beliin A-series ya, tapi mikir lagi kayaknya bokap gue lebih pas M-series deh. Karena desainnya ini kan lebih low profile tapi sisi elegannya masih ada lah. Dan pilihan warna-warnanya juga lebih kalem. Menurut penglihatan gue, untuk hape ini warna hijau atau coklat adalah yang paling menarik. Nah nilai plusnya kalau buat anak sekolah ataupun orang tua, hape ini masih punya jack audio. Karena anak SMP misalnya atau Orto itu kan jarang yang punya TOS. Nah terus microSD juga ada sendiri slotnya, ini nggak hybrid. Fingerprint juga oke, ditaruhnya di tombol power. Akurat dan ngebut banget. Buat mereka yang nggak familiar pakai hape yang ada fingerprintnya, mungkin akan lebih suka yang model begini ya daripada fingerprintnya ditaruh di layar. Karena bakal berasa lebih ribet dan kagok pas mau unlock. Dan begitu lihat layarnya, bokap gue juga nggak ada komen soal poni atau bezel. Ya memang desain backdoor dan layar hape ini akan terasa fine-fine aja bagi orang-orang yang memang jadi target marketnya. Tapi gue tetap nih mau request kalau ada petinggi Samsung yang mungkin nonton video ini, please lah tahun depan harus banget terilis hape mid-range yang bezelnya lebih tipis lagi. Poninya juga pakai punch hole lah. Yuk bisa yuk. Nah soal layar, juga banyak yang menyaksikan hape ini karena panelnya TFT. Sejujurnya TFT di hape Samsung sekarang itu beda sama TFT di hape beberapa tahun yang lalu. Gue yang terbiasa lihat layar S22 Ultra pun kerasa layar M33 ini enak. Nggak ada komplain atau hal ngeganjel yang gue rasain. Ditambah lagi resolusinya udah Full HD+, no komplain. Refresh rate 120Hz juga jadi daya tarik di M33. Kalau buat anak muda sih bisa langsung ngerasain ya manfaat dan perbedaannya. Tapi kalau buat orang tua, biasanya mereka nggak ngeh bedanya kalau nggak kita kasih tau. Bokap gue pun baru bener-bener bisa ngerasain jelas bedanya antara 60Hz dan 120Hz setelah 3 hari pakai. Dan sekarang dia udah ketagihan pakai 120Hz. Nah balik lagi, kenapa gue bilang M33 ini cocok banget jadi alternatif A33? Karena chipsetnya sama-sama Exynos 1285nm. Lumayan lah ya, bisa icip-icip chipset yang ada di hape Samsung yang lebih mahal. Pas gue pakai, awal-awal itu kayak berasa kurang fluid. Tapi abis itu ada update, nah setelah gue install, eh udah berasa gesit sekarang. Buka tutup ganti-ganti apps fluid rasanya, oh iya. Siapa tau ada yang lupa kalau kita benchmark pakai Antutu 9, skornya kayak gini. Nah buat game, overall sanggup ladenin game baru yang grafisnya intense dengan frame rate 30-40fps. Yang sedikit disayangkan PUBG Mobile sampai sekarang masih aja mentok HD high, nggak bisa smooth extreme. Tapi gue coba game yang lebih baru kayak New State, malah bisa set frame rate extreme dan grafis high. Dapat di atas 40fps. Kalau Genshin Impact mau dapat frame rate playable 30-40fps itu, kita harus setting rata kiri. Nah dipakai main game berat kayak gini, setengah jam berkurang 8-10%. Jadi ya kurang lebih, ini kuat digeber main game selama 5 jam lebih. Apalagi kalau cuma pakai buat medsosan atau nge-youtube sih, pasti nyampe minimal 1,5 hari. Urusan baterai, Galaxy M memang kan terkenal, ya dia jagonya. Nah yang biasa diraguin dari seri M adalah kameranya. Konfigurasinya juga memang B aja sih. 50MP wide, 5MP ultra wide, sama duet maut lensa penghibur, depth sama makro masing-masing 2MP. Nah gue berdoa semoga mudah-mudahan ada peningkatan dari kedua lensa 2MP ini yang akan rilis di HP-HP di tahun depan. Amin. Nah dari pengalaman dan penglihatan gue setelah pakai buat motret, kualitas kamera utamanya bisa mendekati hasil A-series kayak A33 yang udah ada OIS-nya. Lensa wide maupun ultra wide bisa ngasih perlawanan ketika dihadapin cuaca panas ekstrim Jakarta akhir-akhir ini. Karakter warna antara lensa wide sama ultra wide juga nggak belang. Kalau butuh zoom maksimal masih oke lah di 2x digital. Tapi kalau pakai zoom 4x ke atas itu memang udah berasa ya ada perbedaan kualitasnya. Nah buat rekam video, gue saranin seringin pakai yang Full HD 30fps karena stabilisasinya jalan dan hasilnya oke banget buat HP harga 3 jutaan. Smooth pisan. Nah mau pakai kamera belakang atau depan, selama Full HD 30fps hasilnya nice. Samsung Galaxy M333 5G kamera depan. Perekaman videonya ini mentok di Full HD 30fps. Tapi yang cukup menyenangkan adalah stabilisernya oke ya. Bagus jadi videonya tuh nggak gempa. Enak ya. Kalau mau rekam still video alias nggak jalan-jalan kita juga bisa rekam 4K 30fps tentu detailnya jadi lebih kaya, lebih padat. Kalau di crop pun masih tajam gambarnya. Jadi untuk sebuah HP M series, gue cukup happy sama kamera M33 ini. Oke jadi kesimpulannya buat yang nyari HP Samsung paling baru, paling grass keluaran 2022, pengen yang harganya 3 jutaan. Apalagi kalau mau beliin buat anak atau ortu, ya ini M335G gue rasa sih udah paling bener ya. Chipset sama kayak A33 dan A53. Layarnya udah 120Hz. Baterai seharian lebih, hasil rekaman video stabil di Full HD 30fps yang sebenarnya bisa sampai 4K 30fps juga. Dan bonusnya udah pake Android 12 berbasis One UI 4.1 yang dijanjiin dapet update sampai 2 generasi ke depan yaitu Android 14.